Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di tutorial komputer Tutorial kali ini mengenai cara transfer file dari komputer atau laptop ke emulator Android LDPlayer atau sebaliknya Import dan Export Caranya adalah, kalian tinggal mengklik share folder disini Maka akan terdapat 2 pilihan, yaitu tombol untuk menampilkan folder share di komputer dan tombol untuk menampilkan folder share di Android Sekarang, kita klik PC Share Folder Seperti ini saja Sekarang, untuk melakukan import atau share file dari komputer ke LDPlayer caranya adalah Kalian tinggal melakukan drag and drop atau copy paste file yang kalian inginkan ke sini Seperti ini Drag and drop Kita kembalikan Kita lakukan copy paste Seperti ini saja Maka file tersebut sudah berada di aplikasi LDPlayer Untuk mengetahuinya Kalian klik tombol Android Share Folder Seperti ini Sekarang, untuk melakukan export atau share file dari LDPlayer ke komputer Kalian harus memindahkan file dari folder lain ke folder picture disini Sekarang kita hapus Pilih titik 3 disini Delete selection Yes Sekarang Filenya sudah dihapus Sekarang, kita sudah memiliki file Di folder download Kita pindahkan ke folder pictures Pilih Dengan mencetaknya Disini akan terdapat keterangan Satu file telah dipilih Kalian pergi ke parent folder Cari picture Pilih titik 3 Dan pilih move selection here Seperti ini saja Maka Maka akan terdapat file kembali Sekarang adalah cara tercepat untuk melakukan import file Di aplikasi LDPlayer Caranya adalah Maka Kita hapus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk menghapus file Untuk menghapus file disini Kalian hanya perlu menghapus file tersebut disini Tinggal hapus Pergi ke parent folder Pergi ke parent folder Kembali lagi Maka file sudah tidak ada Kembali Kita lakukan drag and drop Kita hapus Kalian juga bisa melakukan refresh Seperti ini Sekarang Kalian juga bisa merubah Tujuan import file Caranya adalah Kalian pilih share folder Pergi ke advanced feature Di sini Kalian bisa mengganti lokasi PC share folder Tinggal klik change Di sini Kalian pilih LDPlayer Buat folder baru Misalkan adalah OK Dan restart Kembali Share folder PC share folder PC share folder Maka Foldernya sudah berubah Kalian juga bisa melihatnya disini Hanya saja Android share folder Tidak bisa dirubah Kalian tetap menggunakan Folder picture Kita sedih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih